Pengungsi Gempa Kejamatan Pulau Haruku dapat pengobatan kesehatan Tiba di Kejamatan Pulau Haruku, tim penggerak PKK Kaupaten Maluku Tengah yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Tengah, Amin Ruwati Tua Sikal, dan rombongan yang mengadakan bakti sosial berupa pengobatan dan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma kepada para pengungsi korban gempa. Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Tengah, Amin Ruwati Tua Sikal, kepada tim DMS Media Group yang menuturkan, Pihaknya sampai dengan saat ini telah masuk pada hari keempat, tim PKK dan rombongan tim kesehatan bergerak ke sejumlah lokasi baik desa maupun dusun pada wilayah Maluku Tengah, dimana pada hari keempat rombongan tiba pada desa Pelau dan dusun Ori dan langsung mengadakan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan kepada para warga, termasuk memberikan obat-obatan secara cuma-cuma. Dikatakan Ruwati Tua Sikal, pengobatan dan pemeriksaan kesehatan, serta pemberian obat-obatan secara cuma-cuma yang dilaksanakan oleh rombongan tim PKK, bersama tim kesehatan, akan terus berkelanjutan ke beberapa desa dan dusun lain yang ada di kejamatan Pulau Haruku. Hal ini sebagai bentuk kepedulian dari tim penggerak PKK Maluku Tengah, atas apa yang terjadi dalam membantu sesama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Untuk hari ini adalah pengobatan gratis, masih berukar biar di satu, jadi kita mulai dari Pelau, Kaliu, Ori, dan insya Allah besok Kainulo, Kabau, dan Rohumuni terakhir di Kaliu, insya Allah. Dan mungkin masih ada waktu ke depannya lagi, kita akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Haruku. Sudah berapa hari Ibu pengobatan gratis ini? Pengobatan gratis sudah berjalan sepertar hari keempat, dan insya Allah kurang lebih dua minggu itu sudah akan tertangkap semuanya. Jadi targetnya untuk semua korban gempa di maluku Tengah. Sementara itu Anindio Andar, salah satu tim dokter yang ikut dalam rombongan tim PKK mengatakan, pada lokasi pengungsi pihaknya menemukan warga yang menderita sakit kulit yakni gatel-gatel, diare, sakit pernafasan yaitu batuk-batuk dan pilek. Saat ini insya Allah kita tim dan anggota LNWPKK insya Allah aman, pengobatan, obat-obatan semua lengkap, kita bawa dari Ambon dan Mas Sohi untuk dibawa ke Pasko-Pasko. Kendala penyakit apa yang mereka dari tadi keemping usian? Kalau di pengungsian, paling banyak ini sampai saat ini banyak sakit kulit, gatel-gatel, dermatitis, lalu yang kedua disulingan diare-diare, lalu yang ketiga sakit pernafasan seperti batuk-batuk dan pilek. Kegiatan pengobatan, pemeriksaan kesehatan, serta pemberian obat-obatan yang dilaksanakan oleh tim penggerak PKK Maluku Tengah mendapatkan apresiasi dan ucapan terima kasih dari masyarakat setempat. Abdul Wahid Wasikal, Kepala Dusun Ori, kepada tim DMS Media Group menyampaikan ucapan terima kasih mawakili warga Dusun Ori, kepada tim penggerak PKK Maluku Tengah yang telah hadir dan memberikan pelayanan kesehatan di Dusunnya. Ketua masyarakat Uri menunjukkan terima kasih yang tak terhingga, karena atas perhatian ibu ini, masyarakat tentunya berterima kasih. Buktinya hari ini semua datang untuk periksa. Mudah-mudahan, ketua semua doakan ibu dalam menjalankan tugas-tugas yang baik ini, mendapatkan rida Allah, selalu-lalu mudah-mudahan juga ibu dengan berombongan ini berjalan dan tiba kembali. Kegiatan yang sama juga dilaksanakan oleh tim penggerak PKK Maluku Tengah di Desa Kariu, Desa Haruku, dan Desa Samet, di mana para warga dilayani oleh para tim dokter untuk memeriksakan kesehatan dan pengobatan serta pemberian obat-obatan kepada para warga sesuai dengan penyakit yang diderita. Sesuai dengan rencana tim penggerak PKK Maluku Tengah yang dipimpin langsung oleh Amin Ruwati Tua Sikal, bersama dengan rombongan akan kembali melanjutkan kegiatan yang sama ke Desa Hulaliu.